Intro Rumah konsep ala Villa Bali paling dekat Jakarta Barat 3 lantai, 4 pas 1 kamar, harganya 3 eman Ayo kita gali lebih dalam Intro Selamat datang di Puris 11 Heritage Hari ini kita akan review ini salah satu tipe rumah dengan konsep seperti Villa di Bali Yang ada di dekat Jakarta Barat Yang akan kita review adalah tipe yang lebarnya 7 Ini rumahnya kan 3 lantai ya Nanti kita akan lihat di lantai 3 nya itu ada rooftop yang keren banget Seperti kayak di Bali Tanpa berlama-lama lagi kita bahas langsung di bagian depannya Seperti ini fasadnya kita lihat Jadi ini ada ornamen-ornamennya emas ini Itu akan motif batik yang bisa di request nanti Kalau Anda pilih hunian di sini Tidak cuma ini aja Tapi kita lihat ke sebelah sini Di sini juga carportnya besar ya Bisa memot dua mobil Dan ini untuk ornamen batu ini Nanti juga bisa pilih warna sesuai yang kita inginkan Nanti ada pilihannya Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang biru Nanti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita Oke, kita langsung geser sebelah sini Di sini ada sedikit taman ya Taman di sebelah sini Di sini juga bisa diletakkan untuk tempat storage Atau mungkin untuk tempat sampah Sekarang kita masuk yuk Pindahnya sudah smart door lock seperti ini ya Wah, cozy banget ya dalamnya Oke, sekarang kita bahas Lantai satunya mulai dari ruang keluarga di sebelah sini Jadi begitu masuk ruang keluarga Dan ini saya langsung lihat nih Ini kacanya itu dia full ya sampai atas Jadi besar banget Ini kalau Anda buka di pagi hari atau di sore hari Misalkan untuk sirkulasi udara juga bagus Nanti kita akan lihat di area belakangnya Itu juga ada kaca dan juga pintu yang bisa membuat Cross ventilation-nya juga bagus di rumah ini Di sini juga ditempatkan satu hambalan TV ya Di sini juga ini saya suka dengan konsep interiornya sih Kita geser sebelah sini Ada ruangan keluarga Ini untuk meja ini di custom ya Jadi bisa untuk 4 orang Tapi kalau misalkan Anda butuh satu tambahan Di sini pun masih bisa Jadi 5 maksimalnya Nah, terus kita geser Di sebelah sini ada satu kamar tidur Jadi buat orang tua atau tamu Di sebelah sini kamarnya ya Tetapnya Tapi di luarnya ini langsung ada kamar mandi Jadi satu kamar dapat satu kamar mandi Oke, kita lihat ke dalam Kita lihat ya Kamar di lantai satunya ini cukup besar Jadi buat orang tua Anda pun juga Nggak ya, sekedar-sekedar Jadi ini bagus banget Atau misalkan Anda butuh ruang kerja kantor Yang cukup proper Ini juga menurut saya cukup banget ya Oke, di sini juga kan digunakannya kasur Yang bisa didirikan ke dinding Jadi ini salah satu inspirasi yang bagus banget Oke, di depan juga masih terdapat ini ya Terdapat satu jendela seperti di ruang tengah tadi yang besar Jadi sirkulasi juga bagus Next, kita lihat ke area dapur yuk Oke, lanjut ya Kita ke area dapur Di sebelah sini Nah ini Area dapurnya pertama minimalis Tapi saya suka banget Jadi minimalisnya terasa lega Karena besar Ini untuk di bagian top table besar Dan ini yang membuat makin lega menurut saya Ada jendela yang besar sekali seperti ini Dan di sebelah sini nih Bisa diletakkan kulkas seperti ini Tapi nanti aslinya Plong ya Nggak ada ini Ini karena rumah contoh Jadi untuk inspirasi aja Kita lihat ke area belahang yuk Anda masih dapet nih Taman di sebelah sini Bisa Anda jadikan service area nantinya Jadi buat jemur, cuci di sebelah sini Gensur ke sebelah sini Ini dia nih Area untuk Kamar ART Dan juga kamar mandi ART di sebelah sini Jadi Total kamar yang akan ada di rumah ini 4 plus 1 Itu sudah sangat cukup Untuk keluarga besar Anda Yuk kita lanjut ke dalam Kita sudah lihat nih Lantai satunya seperti apa Dan sekeren apa ya Kita akan ke lantai 2 Dan lantai 3 Sekiranya kita sebagus apa Langsung aja kita naik yuk Oke Sekarang kita sudah di lantai 2 Dari rumah ini Nah disini Ada 3 kamar tidur Dengan 2 kamar mandi Pertama sebelah sini Kita akan lihat ya Kamar utamanya Dengan kamar mandi dalam Di belah saya ada 1 kamar mandi Ini kamar tidur yang kedua Dan ini kamar tidur yang ketiga Nah kita masuk dulu Ke sebelah sini ya Yuk Oke Kita masuk di kamar yang pertama nih Ini adalah master bedroomnya Jadi Kalau di rumah contoh ini Kan ada ini ya Ada sekat partisi yang main besar Jadi ini memang dibuat Supaya bisa naruh TV seperti ini Di sebelah sini Ini kasurnya juga membuat Ukuran Queen sampai King Size Dengan di kanan kiri ini Masih bisa diletakkan nakas Kalau Anda mau tambahkan Di sini dibuat Area kerja ya Ini cukup oke sih Jadi bisa buat naruh-naruh barang Di sebelah sini Laptop, buku Atau lain-lainnya Ke sebelah sini Kita lihat yuk Ada walk-in closet-nya Di sini Di jadikan walk-in closet Dengan Di sininya dibuat Area untuk meja rias ya Jadi area meja rias Dengan meja untuk kerja Di depan tadi Dipisah Lalu di sebelah sini Ada 1 kamar mandi Yang cukup besar Yang bukan sekedar-sekedar Dan Ini adalah salah satu kamar Yang menurut saya oke banget Kenapa? Karena area Tidur dengan area kamar mandi Dan area walk-in closet-nya terpisah Jadi ini asik banget Ini bisa jadi inspirasi Anda Untuk beli rumah ini Kita lanjut nih Untuk bahas area lainnya ya Yuk Kita lanjut ya Bahas kamar yang kedua Dan kedenaan Tapi sebelum itu Di sebelah sini ada kamar mandi sharing Yang bisa digunakan Untuk kamar yang kedua Dan kamar yang ketiga Nah kita masuk dulu Untuk kamar yang kedua ya Yuk Nah ini kamarnya Bisa digunakan untuk kamar anak Ini juga bisa untuk ruang hobi Atau ruang kerja Yang sangat proporsional Oke Lanjut kita geser ke sebelah sini Ini kamar yang terakhir ya Jadi ini kamar yang ketiga Kita lihat ya Ini juga cukup besar Kamarnya Bisa dimanfaatkan untuk kamar anak Ataupun untuk ruang multifungsi Ataupun Kalau misalkan nih Anda butuh ruangan yang lebih besar Untuk area kerja Bisa di sini juga Dan Ini adalah kamar keempat Di rumah ini Pertama Di lantai 1 ada 1 Di lantai 2 ada 3 Jadi total 4 Dan juga ada kamar ART nya Jadi total 4 plus 1 Oke Sekarang kita akan ke atas Untuk lihat Rooftopnya sekeren apa Yuk Oke Sekarang kita sudah di lantai 3 Dari rumah ini Kita lihat ya Di sini bisa Anda manfaatkan Untuk area berkumpul dengan keluarga Atau di sini bisa Anda jadikan Untuk seperti ini Jadi Anda buat satu kitchen Di area sini Jadi kalau ada acara nih Mau barbekuan Mau tahun baruan Atau acara apapun Anda bisa buat di area outdoor nya Nah kita lihat yuk Area outdoor seperti apa Ini salah satu yang keren banget sih Di rumah ini Berasa lebih Ke konsep resort nya Ayo kita keluar Nah kita lihat ya Ini Nanti akan seperti ini Anda dapatkan Oke Kurang lebih ya Bentuknya mirip seperti ini Sudah dapat seperti ini juga Sudah ada ornamen Ornamen kayak Bali nya Jadi ini sudah asik banget Anda pindah ke sini Sudah dapat Rumah secantik ini Dan vibes nya Seperti liburan setiap hari Dan Anda lihat ya Di sekitar sini Sudah mulai dibangun Karena serat rimah nya Akan dilakukan mulai dari November 2022 Untuk tahap satunya Dan tahap duanya Akan dimulai serat rimah Di 2023 bulan Februari Jadi tidak perlu tunggu lama nih Anda bisa langsung Mempatkan rumah ini Kita lihat yuk Ke sebelah sini nya Jadi ini salah satu area Yang mungkin akan sering Digunakan untuk berkumpul Dengan keluarga ya Di sini bisa ada Gazebo seperti ini Jadi asik banget nih Buat kumpul-kumpul Malam hari Atau mungkin pagi hari Untuk olahraga pun Masih enak banget Di sebelah sini Oke Kita sudah beres nih Bahas rumahnya Lantai 1 sampai lantai 3 Kita sudah lihat nih Garden nya keren banget Nah sekarang Kita akan Masuk ke segmen Duduk bareng Untuk bahas Harga cara bayar Dan juga kita akan Test akses Sekarang kita di segmen Duduk bareng Di segmen ini Kita akan bahas Harga cara bayar Serta hitung-hitungannya Nah kita akan bahas nih Harga untuk tipe yang 7 Dengan 3 cara bayar Yang pertama adalah Cash Yang kedua adalah Cash bertahap Dan yang ketiga adalah KPR Yang pertama dengan Cara bayar cash Harganya adalah Rp3.155.080.145.000 Itu sudah include Disko 7% ya Dari harga normalnya Nah yang kedua adalah Dengan cara cash bertahap Cash bertahapnya Ini bisa mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun loh Cash bertahap ke developer Kita akan simulasikan Yang 5 tahun ya Yang 60 kali Cicilan per bulannya Sekitar Rp63.101.603.00 Dan yang ketiga adalah Dengan KPR Untuk KPR Kita akan asumsikan Dengan yang DP 10% Dengan suku bunga 5% Dan juga Tendornya 20 tahun ya Dengan harga jualnya adalah Rp3.186.630.947.000 Untuk cicilan per bulannya Sekitar Rp18.927.318.00 Buat anda nih Mau tanya-tanya yang lebih detail Atau lihat rumahnya langsung ke lokasi Cara ini gampang banget Langsung aja Klik link di deskripsi ya Dan tenang aja Anda tidak perlu khawatir Siapapun yang dapat informasi Dari FarmMessage Sudah kami briefing Dan tidak akan dikejar-kejar Justru anda akan dibantu Dengan semaksimal mungkin Sip kita ada bayar Sebahasa harga dan cara bayar Sekarang kita akan masuk ke Segmen Tes akses Oke Sekarang kita akan tes aksesnya Dari perumahan Heritage ini Ke pintu tol terdekat Dan rumah sakit Nah kira-kira berapa ya jaraknya Kita ukur dengan waktu 3, 2, 1 Let's go Kita baru sekitar 1 menit ya Keluar dari kawasannya Ini sudah ada akses tol langsung Yang kita bisa langsung masuk nih Kalau ambil sebelah kanan Kalau kita ke atas Ini kita ke arah Green Lake Dan juga Jakarta Barat Ini gerbang tolnya ya Jadi gerbang tol Karang Tengah Barat 1 Keluar perumahannya Langsung akses tol Jadi cuma 1 menitan lah Dari perumahannya Langsung dapat akses tol Ini bisa untuk ke Jakarta Tanggerang Dan juga ke arah Pedurenan Puri 11 Nah itu lihat ya Di sebelah kanan rumah sakitnya Mandaya Royal Hospital Kita bisa tempuh ke rumah sakitnya Hanya dalam waktu Sekitar 2 menit 20 detikan ya Dari perumahannya Jadi memang deket banget Jaraknya untuk ke rumah sakit Dan ke akses tol pun juga deket banget Di kiri kita itu ada Starbucks Jadi kalau kita lurus ke arah sana Ke Jakarta Barat Ke Green Lake Nah kalau kita lurus putar balik Ke arah sana Itu bisa untuk ke arah Jakarta bisa ke area Tanggerang Juga bisa lewat tol Yang ada di deket sini Nah ini rumah sakitnya Kita lewatin Nah kita stop dulu ya waktunya Jadi kurang lebih Dalam 3 menit Kalian bisa menjangkau Beberapa fasilitas penting Seperti tol Rumah sakit Dan juga sebelah kiri kita Ada pembehan sini Jadi kalau Anda Mau cari SPBU Itu deket banget Oke kita udah beres nih Test aksesnya Dari kawasan Heritage Ke beberapa fasilitas Yang ada di sekitar sini Seperti tol Rumah sakit Dan lain-lainnya Kita dalam waktu Sekitar 3 menit aja Kita bisa menjangkau pintu tol Dan juga rumah sakit Serta ada pom bensin Jadi Anda kebayang ya Kalau Anda tinggal di sekitar sini Mau ke kawasan sekitar pun Deket banget Mau ke daer Jakarta Barat Itu hanya sekitar 5-10 menit Sudah sampai masuk Kawasan Jakarta Barat Dan Anda bisa dapat rumah Dengan fasilitas yang sangat Luar biasa bagusnya Dan juga nanti Di sekitar dari perumahnya Akan dibangun area komersil nih Kalau nanti Kawasan residensnya sudah jadi Dimana nih rumahnya Menurut teman-teman Bagus gak? Kalau bagus Komen di bawah ya Setiap properti Ada jodohnya Semoga ini jodoh properti Anda ya Buat Anda nih Yang mau request Kita review rumah dimana lagi Cara ini gampang banget Langsung aja Komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa nih Tonton terus video-video terbaru Dari Fummeset Dan juga share video ini Ke teman keluarga kerabat Siapapun yang lagi cari-cari rumah Terakhir nih Buat Anda yang mendapatkan Berbagai update Mengenai dunia properti Caranya gampang banget Langsung aja Follow Instagram Dan TikTok kami Di farm.estate Itu aja dari kami Sampai jumpa di video berikutnya